Hai bertemu lagi dalam tutorial das kolektor ini disini saya akan coba jelaskan dimana disini adalah untuk merancang das kolektor jadi parameter untuk rencana das kolektor ada banyak sekali disini saya akan coba jelaskan beberapa bagian jadi untuk menentukan dari airspeed velocity air volume ducting size static pressure filter resistant filter monitoring filter rating font size dan seterusnya jadi kita akan coba lihat sekilas flow dari mesin ini jadi untuk perancangannya dan untuk arah alirannya jadi kita akan coba lihat dulu disini disini ada satu buah flow jadi saya buatkan aliran hanya sederhana hanya menunjukkan arah aliran dan aliran yang ada pada back filter untuk poros medium artinya poros medium ini adalah material yang berpori seperti filter yang tersusun disini dan ini adalah arah aliran yang dihisap suction yang dihisap oleh van atau centrifugal blower dan disini terjadi karena ada pengurangan pada air cloud ratio jadi air cloud ratio adalah perbandingan udara yang keluar vakum dari ruangan dari ruangan kotor dan ke ruangan bersih dan yang bersih clean adalah arah mengarah ke sini mengarah ke ducting mengarah ke fun dan ada sedikit ada flow nya disini ini coba kita lihat perhatikan ini adalah yang terjadi pada aliran dalam udara saat kita simulasikannya jadi disini terjadi turbulence dan dimana disini material yang paling berat dia akan jatuh ke rotari air lock dan untuk ini masuk ke filter dan ini adalah back ruangan yang bersih clean jadi dia bersih kesini oke jadi untuk menentukan ukuran pada mesin dust collector ini ada banyak parameter yang kita harus cek disini atau kita tentukan jika kita belum menemukan flow rate dari kapasitas ini atau sudah ada existing yang bisa kita kita keluar dari industri atau dari limbah debu atau debu sendiri kita bisa cek yaitu kita cek dengan airspeed velocity nya kita bisa cek disini menggunakan alat ini jadi anemometer ini adalah fungsi untuk untuk cek dari velocity kecepatan untuk satuannya bisa biasanya disini yaitu fit per meter atau meter per second fit per menit meter per second disini anda disini oke jadi fungsinya adalah seperti ini bisa kita lihat jadi saat ada aliran udara kita bisa tempelkan ini di di arah udara yang sedang berjalan dan disini akan parameternya akan menunjukkan untuk kecepatan udara ini sendiri jadi ini untuk menentukan berapa volumeter volume 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 yang terjadi nanti per meter per detiknya atau per jamnya nanti bisa dikalkulasi oke kemudian kita kemudian untuk menentukan back kita lihat air volume disini disini ini untuk backhouse atau cell size jadi disini ada kapasitas udara hisap volume dengan satuan volume persatuan waktu ada meter kubik per jam kubik fit menit dan lain-lain udara dengan rumus debit sama dengan volume dikali ruas area kapasitas udara meter kubik kubik fit menit jadi volume kecepatan dan udara hisap meter per detik atau meter per second atau fit per menit nah untuk menentukan backhouse ini sendiri kita harus menentukan luas area dari volume total nanti kita bisa temukan berapa volume luas area yang bisa ditemukan yaitu ini adalah filter tubenya jadi kita membutuhkan beberapa filter disini dengan sudah menemukan kapasitas udaranya volume dengan tentunya dengan perhitungan yang tadi oke kemudian kita ada yang namanya untuk ducting size ducting size ini sudah kita kita buatkan rumus dan rumus ini sudah mengikuti dengan pedoman di asrai atau di perhitungan kalkulasi pada perhitungan ducting sizing disini untuk ducting satuannya meter disini ada delta P 0135 ini ini adalah koefisien gesek atau rugnesnya materialnya dan ini L per D ini sama dengan panjang dibagi diameter dan untuk ini adalah masa jenis masa jenis dari udara jadi masa jenis udara pun ditentukan disini dan dua kali gravitasi dan dikali kecepatan velocity baru kita ketemukan nanti untuk diet ducting nya jadi kita harus mempunyai kapal sudah kita temukan dari ini velocity dan rugnes dan masa jenis debu yang akan dihisap atau udara yang udara yang dihisap kemudian untuk static pressure ini sangat penting jadi pressure loss adalah pressure yang kehilangan tekanan karena pergerakan udara dari ujung hisap sampai keluar sistem jadi ada rumusnya disini pipa ducting delta P pressure disini sudah ada disini oke pressure atau pressure loss dengan satuan kilogram per meter persegi atau milimeter udara diameter pipa panjang pipa jadi ini adalah koefisien gesek pipa dan ini berat jenis udara kecepatan rata-rata udara jadi untuk static pressure kita bisa lihat disini sudah saya buatkan ilustrasinya jadi static pressure adalah kehilangan tekanan pada saat aliran laju udara dan untuk rugnes atau kekasaran media yang dilalui sangat berpengaruh ini adalah relatif atau static disini kita bisa lihat untuk dynamis dengan warna yang berbeda dynamis pressure dan ini adalah total pressure disini sudah saya buatkan dan static pressure ini bisa biasanya diukur menggunakan bisa kita gunakan orifold plat yaitu dimana dia ada parameter ukur yaitu menggunakan magmi helix atau dengan alat khusus ini sudah canggih ini secara manual dan ini automatic untuk kalkulasinya nanti mungkin saya akan buatkan next videonya mungkin untuk saat ini baru disini dan semoga bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan video ini selamat menikmati